Sedara penjabat gubernur Papua Barat Dayam Muhammad Musa'at mengharapkan pengurus generasi muda Mo'i yang baru dilantik harus membawa perubahan dalam menghapus ketidakadilan di tanah kelahirannya sendiri. Harapan penjabat gubernur disampaikan saat melantik pengurus generasi muda Mo'i dengan tidak hanya fokus pada ekonomi tetapi juga pelestarian lingkungan dan kearifan lokal agar menghindari eksploitasi sumber daya alam sehingga merusak ekosistem dan identitas budaya Mo'i. Di samping itu, isu sosial politik yang telah merugikan kesejahteraan masyarakat perlu diedukasi agar hak-hak masyarakat dapat melawan ketidakadilan dan diskriminasi yang sudah lama terjadi di tanah Malam Mo'i. KMF ini salah satu tujuannya untuk menianakan ketidakadilan. Dari awal saya juga sudah sampaikan, saya dikasih di sini salah satu yang saya ingin buat adalah supaya bisa ada orang merasa adil. Adil tidak harus sama. Tapi akhirnya itu apabila kita memberikan sesuatu yang menjadi hak-hak. Itu adil. Jadi tidak harus sama. Bagi-bagi jadi tidak sama. Tapi yang punya hak, yang harus dapat makan besar, makan banyak ya, kasih banyak. Yang makan kecil ya, sedikit. Makan sedikit. Kalau badan besar kayak saya begini kan masak-masak butuh. Butuh makanan yang lebih besar, lebih banyak. Daripada adik ketua, adik pendiri, ya. Badan asir. Tapi ada yang bilang, bapak-bapak masih muda, pasti dia butuh banyak juga. Bapak ini kan sudah usia, jadi makanya sedikit. Tapi intinya ya. Pelantikan pengurus generasi muda Mo'i menjadi momen bersejarah bagi Papua Parataya. Dengan semangat kebersamaan dan tekat yang kuat, mereka berkomitmen untuk menghapus ketidakadilan yang telah lama melanda tanah kelahiran. Semoga upaya mereka membawa perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Malamoi dan mewujudkan cita-cita untuk sebuah Papua Parataya yang adil dan sejahtera. Semi Finjalang, CWM Channel.